Pada satu hari, ada seorang anak bernama Tom. Dia sedang duduk di kelas dan mengerjakan soal-soal matematika. Tersisa enam menit sebelum kelas berakhir. Saat dia mengerjakan PR tersebut, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tom duduk di samping jendela. Dia menoleh dan melihat ke arah rerumputan di luar. Benda itu terlihat seperti sebuah foto. Jadi, ketika jam sekolah sudah berakhir, dia langsung berlari ke tempat di mana dia melihat foto tersebut. Tom lari secepat mungkin agar tidak ada orang yang mengambilnya lebih dulu. Tom lantas mengambil foto itu dan tersenyum. Itu merupakan foto seorang gadis. Gadis tercantik yang pernah dia lihat. Gadis itu mengenakan sebuah dress, celana ketat, dan sepatu berwarna merah. Tangannya memberikan tanda peace. Gadis itu begitu cantik. Tom ingin sekali bertemu dengannya. Jadi, dia bertanya kepada setiap orang yang dia temui di sekolah. Apakah mereka tahu atau pernahkah mereka melihat gadis ini? Tetapi, semuanya mengatakan tidak. Tom pun sangat kecewa. Ketika sampai di rumah, Tom bertanya pada kakak perempuannya. Apakah dia kenal dengan gadis tersebut? Tetapi, sayangnya dia juga mengatakan tidak. Yah, hari sudah mulai malam, jadi Tom berjalan menaiki tangga. Dia kemudian meletakkan foto itu pada meja di sebelah tempat tidurnya. Kemudian, Tom pun tertidur. Di tengah malam, Tom terbangun oleh bunyi ketukan di jendelanya. Itu terdengar seperti suara ketukan kuku. Dia merasa takut. Setelah ketukan, Tom mendengar sebuah suara tawa kecil. Dia melihat sosok bayangan di dekat jendelanya. Jadi, Tom bangun dari tempat tidurnya, berjalan ke arah jendela, membuka jendela dan mengikuti suara tawa tersebut. Ketika Tom memeriksa di luar jendela, bayangan itu sudah hilang. Hari berikutnya, dia bertanya kepada tetangganya. Apakah mereka mengenal gadis tersebut? Semuanya mengatakan, Maaf, tidak tahu. Ketika ibunya pulang, Tom bertanya apakah ibu mengenal gadis itu. Ibunya mengatakan, Tidak. Kemudian, Tom pergi ke kamarnya, meletakkan foto itu di mejanya, dan dia pun tertidur. Sekali lagi, Tom dibangunkan oleh bunyi ketukan. Dia mengambil foto gadis itu dan mengikuti suara tawa kecilnya. Tom menyeberang jalan dan dan tiba-tiba, dia tertabrak mobil. Tom meninggal dengan foto gadis itu di dalam genggamannya. Sang pengemudi langsung keluar dari mobilnya dan mencoba untuk menolong Tom. tetapi, dia sudah terlambat. Kemudian, pengemudi tersebut melihat sebuah foto di tangan Tom dan dia mengambilnya. Dia melihat seorang gadis cantik yang berpose dengan memperlihatkan tiga jari. tersebut melihat seorang gadis itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!